Nah sayang-sayangnya Adam, kalau warnanya sudah kecoklatan, airnya sudah surut, berarti waktunya untuk dipanggang Terima kasih Aku syuting dapur ngebor mak, sama-sama singen mak ya Wah selamat tahun baru, semoga di tahun 2023 nanti dapur ngebor tetap memberikan yang terbaik buat emak-emak di rumah Kamu ini gimana, aku cari-cari gak ada, aku tunggu-tungguin di dapur, udah aku siapin semuanya buat keperluan masak, tahun baru kamu ini gimana, ayo udah cepet ayo Ke mana? Ya ke dapur malam masak, udah dari tadi kamu gimana Selamat pagi semuanya sayang-sayangnya bunda dan juga sayang-sayangnya mas Adam Sef Adam Ya iya iya, oke ketemu lagi dengan kita berdua di dapur ngebor semuanya mas aneh Menarik Nah kali ini ketemu lagi dengan bunda dan juga Sef Adam Kembali ini, bunda dan對sef Adam bakalan mau kasih menu yang pas banget buat Malam Tahun Baru nih Biasanya nih ya, kalo tahun baru itu selalu happy ya kitanya, karena menyambut tahun yang baru semuanya sederhana baru Nih kita udah di dapur ngebor mau masak apa sih kali ini? Hari ini kita mau masak ayam bakar bekakaaa khakakak.. Yaudah kita mulai ya masak-masak ya Menu tahun baru Ayam bakar bekaka Bahannya ada ayam Santan Cabai merah besar Cabai rawit merah Daun salam Daun jeruk Lengkuas Serih Jahe Kunyit Bawang merah Bawang putih Kemiri Ketumbar Gula merah Kecap manis Mau ngingetin juga ya Buat ibu-ibu yang kelewatan Nontonnya di dapur ngebor ofisial Disitu ya ngintipnya ya Jangan kemana-mana Oke kita mulai Sam Ada pun bahan-bahannya kali ini adalah Ada kunyit Ada jahe Ada bawang putih Ada bawang merah Ada kemiri Ada tumbar Ada cabai merah Dan juga Cabai rawit Oke Cucok loh Berarti ini digerus semua? Semua Semua digerus Oke bos Jadi ini ada kunyit Ada jahe Ada bawang putih Oke bawang putih Ini juga digerus Iya Ada bawang merah Ada ulek Iya Anu kemiri ya Kemiri Ini kemiri bikin guril loh ya Oke ketumbar Masukkan Jadi ketumbarnya jadiin satu Ini ketumbarnya udah dialusin ya Jadi lebih enak nih Safe Tuh kan lompat kan Ya memang harus kamu Kayaknya yang ulek Bantuin Tuh kan lompat juga Berarti ganti kamu juga Enaknya gitu Kalau suami istri yang masak itu Harus ngelucu di dapur Biar betah masaknya ya Iya dong Ya kalau Kalau ada Enggak enaknya kan Enggak ada yang berani komplain Iya enggak Ya pasti enak lah Kalau suami istri yang masak Pasti enak rasanya Iya Kan dinikmati sendiri Iya betul Wah udah mulai lembut ini Iya tuh Kalau udah lembut semua Ditumis sih Ditumis sudah? Iya Oke Angkat ya Oke Pelan-pelan ya yang Nanti tanganmu kena loh Aku padamu soalnya Kan tadi udah pake hati-hati Jadi ini ditumis dulu semuanya Ya Kalau udah Baunya harum Warnanya udah agak sedikit gelap Akan ada tambahan-tambahan bumbu yang lain Kita kalau tahun baru itu sebenarnya juga paling enak Kalau orang yang duit ya ke yuk pada keluar negeri Tapi aku juga harusnya keluar negeri Iya nanti kan gak harus tahun baru keluar negeri Nah ibu-ibu tidak harus tahun baru Tahun lama kan sudah kemarin Ya udah deh Kita tahun baruan di rumah aja ya Masak-masak berdua Masakin keluarga Tahun baru ngumpul bersama keluarga Masakin yang enak Tuh Nikmat kan? Iya Sekarang waktunya Oke Selanjutnya apa lagi? Lengkuas Cahe Oh Gaun salam Ini serai Serai Oke Lengkuas Ini daun jeruk Iya ini daun salam dulu Oke Gaun jeruknya Ini remes-remes Baunya udah harum nih ya Udah terasa ya Lengku ya Sampai dia warnanya berubah Warnanya berubah Gak apa-apa Cahe Asalkan hatimu gak berubah Aaaa Sosui Gosong Gosong Lo belum ya Aaaa Nah Setelah itu masukin jimatnya Cahe Jangan lupa Oh Ya Oh ya jimat kita kan ada ya Nah kita masukkan ini ada lada Secukupnya Woi Ini bunda kasih ada gula Gulanya gak boleh banyak-banyak ya Karena nanti akan ada Ditambahin apa sep Kecap manis Oh Sama gula merah Iya ada gula merahnya juga Ini ada kaldu juga Ini bunda masukin kaldunya Tuh Boleh dikasih kaldu ayam Boleh juga kaldu jamur Nah selanjutnya ini ada garam Tuh Udah connecting ya Kalau bunda ngasih bumbu-bumbu gitu Suaminya Bantuin ngadoan romantis Cee 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 Kacau matamu lho dam Kamu ria Liat ini nih ya Kayaknya ini bumbunya sama minyaknya Udah mulai Berpisah Berpisah Yang penting kau dan aku gak berpisah Selalu tetap bersama Sekarang masukin airnya deh Oke siap Oke Nah kita aduk-aduk Sampai rata Kemudian bunda juga sudah siapkan Ada gula merah segini Tapi kalau ibu-ibu dirasa kurang manis Atau kurang merah kurang gelap Boleh ditambahin tergantung selera aja ya Kalau Kalau asin atau manis itu Semua tergantung selera dari Yang punya lidah Kalau bunda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Apinya udah nyala dari tadi Dan ini udah panas ya Selanjutnya silahkan Sudah siap Nah kita panggang nih ya Kita tunggu dia Sampai ano rasa-rasa Bau-bau Agak gosong gitu Itu enak banget Oke selanjutnya Gimana nih Kelihatan udah gosong-gosong Manja gitu ya Bentuknya seperti ini selanjutnya Bunggunya ini bisa dioles-olesin Atau di ayamnya Oh gitu Nah ini tipsnya buat ibu-ibu Nih ya Tuh Aku kalau pake esedo ya Ini loh Aku kan niru kamu Kalau kamu lagi make up aku liatin Nah ini aku tiru ini Tidak tirunya kok ke ayam di blast on Ya pertama ke ayam dulu Baru nanti ke kamu Jadi kayak gini ya Jadi biar keliatan Rasanya juga lebih Menasuk ke dalam jiwa dan raga Makanya harus dioles-olesin gitu Oke Nah ini sebenarnya ayam Bahkan bekakak ini paling enak Disajikan dengan sambal terasi Wah tambah lezat Atau boleh Biasanya orang gelem pake sambal terasi Itu sambal baja Nah kalau orang gak tau kan Sambal baja Sambal baja itu sambal Sambal cabai merah Yang udah dibikin agak manisan dikit gitu Ya enggak ini ya Enggak begitu pedas gitu ya Iya betul Nah ini aku juga Kondimennya manek Nih buat hiasan Tapi bisa juga untuk dimakan Ada timun-timun Ada tomat-tomat Buat cuci mulut Biar tetap wangi ya Satu dua tiga Pelan-pelan Terima kasih ya Pelan-pelan Oke deh Kita kasih Ini Oh Oh Cantik ya Cantik nih ayamnya ada di sebuah taman yang indah Berarti pinter dong aku nguliasin Iya lah siapa dulu Iya Tuh romantis kan di belakang aja kita gandengan loh Dan ini hasilnya Ayam bakar bekaka Enak banget ini kalau disajikan Apalagi buat Sajian kirim-kirim gitu ya Kalau bikin kayak begini itu indah banget Tapi yang jelas ayam bakar bekaka ini Kalau mau buat sajian di rumah Ya mungkin Platingnya beda ya Seperti ini beda ya Kalau ini mungkin buat sajian yang ada Orang punya hajatan atau apapun itu bentuknya Bikin kalau yang ini api loh Ini harganya bisa menghasilkan Cuan 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 Aduh Ini dia Ayam bakar bekaka Buatan bunda ini Dan Semadam Aladabur ngebor mas aneh mas adam Wah nare Ayo dimakan ya Aku tuh suka ini loh kulitnya ini Tadi kan udah agak basang-basang gitu Lihat nih Lihat nih Kalau makan enak banget ini Pasti talkingnya enak cik Enak gak talkingnya? Ini Pasti itu punya mu sendiri loh Lihat nih Empuk banget Kayak makan roti Enak banget Aku makan ya Dicocor pakai ini Pakai terasi tuh Tau gak Bumbungnya itu Sampai merasap-merasap ke dalam loh cik Enak tau? Oh enak Nikmatnya lu biasa Kasih bungku terasi lagi dam Enak dam Kok dam Sep gak Sep cik ya Sep sep Gak apa-apa Jangan dam ya dam Kamu kayak Panggil orang pemadam kebakaran aja Enak banget Tambah lagi tuh Udah Itu aja pake tangan Pake tangan enak Pake tangannya Aku tuh suka yang ada gulitnya nih loh enak Hmm Enak banget nih Wow Jadi ini ya Ini manisnya dapet Gurinya dapet Terus rasa Ada rasa angus-angusnya yang pada saat dibakar tuh Itu juga enak banget Ini wajib untuk dipraktekan di rumah buat ibu-ibu di rumah ya Tapi yang jelas ayamnya ini Kayak roti Kayak makan roti Hmm Empuk banget Menang gak yang? Terus tak cocok pake sambel terasi Wah Gua enak Tolongnya jangkuk Siapa lagi Dapetnya Enak yuk Hmm Yowes Jangan kemana-mana Kita berdua mau berbagi resep lagi Setelah yang satu ini Hmm I I I I I I I Terima kasih.